Penganiayaan seorang pengemudi ojek online oleh tiga orang tukang parkir di Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Rekan ojol yang tidak terima aksi penganiayaan melakukan penganiayaan balik dan menyebabkan satu dari tiga orang tukang parkir tewas. Pengemudi ojol ini babak belur usai dianiaya tiga orang pria saat mengantre pengisian BBM di SPBU Jalan Majapahit, Semarang. Sang pengemudi dituduh ketiga pelaku telah menyerobot antrean. Akibat peristiwa ini rekan-rekan korban yang juga sebagai ojol melakukan aksi solidaritas dengan mencari ketiga pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir di kawasan Tlogosari. Puluhan pengemudi ojol yang tidak terima dengan aksi pelaku melampiaskan amarahnya kepada seorang pelaku. Satu pelaku pun menjadi bulan-bulanan driver ojol hingga tewas di rumah sakit. Polisi yang menangani kasus ini pun akan memproses menjadi dua kejadian. Pertama pengeroyokan kepada driver ojol dan kedua kasus pengeroyokan terhadap tukang parkir hingga korban tewas. Untuk tersangka terkait kasus yang pertama sudah diamankan dua orang di mana salah satunya sempat terjadi pengeroyokan juga yang dilakukan oleh grup dari ojol sendiri. Dan terhadap korban tersebut situasi saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Saat ini polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi yang ada di dua lokasi kejadian tempat penganiayaan terjadi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, INews melaporkan.